Pastinya sangat bahagia Peggy sudah kembali ini, mungkin boleh diceritakan ke pemirsa ini, perasaannya gimana sekarang? Ya Alhamdulillah rasanya sangat-sangat-sangat bahagia, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata apalagi melihat sambutan segitu, meriahnya, ya Allah sampai nggak bisa berkata apa-apa. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh dukungan warga Simaja, juga warga Saladara, juga Pak Buwu, Pak RT, dan Pak Camat, semuanya saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung Peggy Setiawan. Bu, masyarakat telepon, kemopongan ini sangat antusias, gue yang bisa datang pada Peggy ini, ya. Sebagai arti dari Peggy ini gimana? Ya Alhamdulillah saya senang sekali karena masyarakat antusias membela Peggy Setiawan. Ya Alhamdulillah Peggy bisa terkenal dan semoga Peggy tidak lupa daratan, Peggy tetap tidak sombong dan rendah hati, gitu aja. Oke, baik Bu, nanti rencananya akan ada syukuran ya Bu ya? Ya, nanti syukuran belum dirembungkan dengan Ibu Yanti. Nah, ini inisiatif dari siapa sih Bu? Ini dari inisiatif saya sendiri karena kalau ada syukuran seluruh PH Peggy minta diundang semua datang ke sini. Sehingga nanti berarti kuasa hukum Peggy Setiawan? Ya, nanti kuasa hukum Peggy Setiawan ikut semua ke Cirebon. Bu, kemarin kan Peggy sempat berdasarkan ya, bernazar, ingin membaharung soal dan juga membantu orang-orang lainnya gimana sih? Ya, insya Allah itu kalau ada rezeki mungkin Peggy bisa, kalau tidak ada ya tidak tahu. Oke, sebagai dari seorang Ibu sendiri, sosok Peggy Setiawan itu bagaimana? Ya, sebagai seorang anak, dia anak yang penurut dan rajin. Dia taat kepada orang tua, dia berbakti. Masa mudanya hanya untuk kerja dan kerja untuk membahagiakan adik-adik dan ibunya. Oke, Peggy mengatakan ke Bu setelah ini, setelah bebas, apa yang akan dapat Peggy? Akan mencari kerja atau melakukan? Ya, Peggy rencana kalau ada kerja bangunan, Peggy akan kerja. Kalau ada kerjaan yang lebih baik, Peggy akan mengambil kerjaan yang lebih baik. Bu saat ini banyak sejumat yang akan menawarkan kerja untuk Peggy, jadi dari Ibu sendiri gimana? Ya, Alhamdulillah, nanti kami pikirkan. Ya, sama-sama. Boleh, makasih. Ya, David dan juga pemirsa tadi perbincangan kami sedikit dengan Ibu dari Peggy Setiawan, yakni Ibu Kartini yang menjelaskan betapa bahagianya bahwa anaknya ini bisa kembali pulang ke desa kepompongan Cirebon, Jawa Barat. Nah, untuk saat ini, David dan juga pemirsa, suasananya kita bisa lihat di dalam rumah Peggy Setiawan memang banyak masyarakat yang ikut datang ke rumah Peggy Setiawan, yakni yang berada di desa kepompongan Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Antusiasme dari masyarakat ini sangatlah tinggi. David bisa dilihat di layar kaca Anda ini, pemirsa. Nah, kita lihat di area luar. Ya, ini di area luar sangat banyak masyarakat, khususnya warga dari desa kepompongan yang menjambut kedatangan atau kepulangan dari Peggy Setiawan. Nah, ini adalah suasana terkini di kediaman atau di rumah Peggy Setiawan yang berada di desa kepompongan Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nah, David, kita akan mencoba sedikit tadi, akan berbincang dengan salah satu masyarakat yang saat ini sudah hadir ke rumah pribadi atau kediaman dari Peggy Setiawan yang berada di desa kepompongan. Nah, kita akan mencoba, David, untuk berbincang atau menanyakan ke salah satu warga yang ada di sini, David. Kita akan mencoba mengapa sih sangat antusias menyambut Peggy Setiawan yang hadir atau yang datang ke kediamannya ini. Ibu, boleh wawancarkan sebentar, Bu? Boleh, Bu, ya? Boleh wawancarkan sebentar? Bu, ini kan Ibu dan masyarakat kepompongan lain sangat antusias menyambut Peggy, ya? Ini kenapa sih, Bu, boleh diceritakan, Bu? Sangat gembira sekali karena anak saya seperti kayak gitu gimana ya? Jadi saya sangat bahagia banget warga saya sudah keluar dari Jabarto. Nah, Ibu itu tetangga Peggy ya? Bisa dibilang ya? Mungkin boleh diceritakan, Bu, mengenal Peggy lebih dalam. Nah, kesaharian dari Peggy itu seperti apa sih yang Ibu tahu? Kalau orang-orangnya diem, Peggy itu nggak pernah main di rumah aja. Kerja, waktunya kerja. Awal ada penatapan tersangka yang Ibu lihat di televisi atau di berita bahwa Peggy Setiawan ini terlibat pembunuhan. Yang Ibu pikirkan waktu itu itu apa sih? Apa nggak percaya atau bagaimana, Bu? Nggak tahu itu masalah itu, saya sih nggak tahu. Itu aja. Karena setelah dibebaskan, Ibu selaku tetangga dan juga warga kepompongan ini gimana, Bu, setelah Peggy dibebaskan? Sangat senang, sangat gembira sekali. Kasian mamanya tuh, orang nggak punya, dituduh, orang pemunuh. Saya tuh sangat senang di sini tuh, ibaratnya udah bebas dari ini polisi cabar tuh. Itu kita aja. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Ya, David Ajik Pemirsa tadi terbincangkan kami dengan salah satu warga atau masyarakat dari, warga dari Kedisah Kapopokan begitu yang mengatakan, yang menceritakan, bahwa ia memang betul mengenal Peggy Setiawan ini sebagai sosok yang pendiam, kemudian juga baik dan mengaku pula bahwa menyambut kedatangan Peggy. Bagaimana, Bu? Boleh diceritakan, Bu? Oh, sangat luar biasa sekali. Kita nggak mampu melakukan apa-apa ya, kita hanya mampu berdoa dan memberikan support pada keluarga juga masyarakat. Supaya, Alhamdulillah, dengan berkat doa, dengan berkat semua pihak, terutama orang yang di bidang hukum, Alhamdulillah luar biasa. Saya sangat senang sekali, benar. Saya mengikuti dari awal bulan Mei itu ya, sampai sekarang, hanya mampu, ayo kita doa. Ya Allah, semoga kebenaran dan keadilan ini bisa benar-benar ditegakkan di negeri kita tercinta Indonesia. Betul itu. Bu, tadi sama warga Kepopokan ini, di sini dari jam berapa sih, Bu? Boleh tahu, Bu? Dari pagi mungkin. Kalau kami nih, dengan para kader, ini dengan para kader nih kami, kebetulan hari ini ada pos Yandu di RW02 ini. Nah, ini kami juga termasuk support nih dengan para kader nih, Bu, Pak. Ya. Kemarin, pas diputusin sama hakim kalau PG Setiawan ini bukan pelaku pembunuhan ini, bagaimana Bu respon dari warga Kepopokan sendiri, Bu? Sangat luar biasa, Pak. Oh, sangat luar biasa. Iya, iya, iya. Ya, David dan juga pemirsa. Suasanya kemungkinan. Ujaranya pengap sekali. Di kediaman pribadi PG Setiawan yang berada di Desa Kepopokan, Kecamatan Talur, Kabupaten Cerebon, Jawa Barat. Dan nampaknya, David dan juga pemirsa. Kurang lebih sebentar lagi nantinya kemungkinan PG Setiawan akan menyampaikan sejumlah kalimat di depan warga Kepopokan. Ibu, turun dulu ya, Buntan, ya. Ya, ini yang ada di layar kacaan pemirsa adalah ibu-ibu, Buntan. Dapat dari PG Setiawan yang berserta dengan adik PG Setiawan, yakni Robi. Yang nampaknya nanti akan menyampaikan beberapa kalimat. Dan saat ini memang sudah disiapkan mikrofon beserta dengan speaker-nya. Yang nantinya PG Setiawan ataupun ibu dari PG Setiawan akan menyampaikan rasa terima kasihnya di atau kepada warga Kepopokan yang saat ini sudah berkumpul secara antusias menyambut kedatangan dari PG Setiawan. Di mana, David dan juga pemirsa? memang PG Setiawan sudah terima kasih banyak kepada Bapak Kuhu, Bapak Kates, Bapak Camat, Bapak Lura yang sudah memberi dan Ibu Kuhu yang sangat luar biasa memberikan kue dan memberikan samburan luar biasa. Dan saya sangat terima kasih kepada seluruh warga, masyarakat, Caladara, masyarakat Simaja dan ketua pemuda Simaja dan para masyarakat pemuda Simaja. Ketua RT, Ketua RW, Simaja dan Ketua RT, Ketua RW, Caladara atau semuanya masyarakat Caladara Indonesia. Saya mengucap terima kasih banyak atas dukungan dan motivasi selama ini. Dan saya juga sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Haji Jiddi Mulyadi yang tadi sering berjuang bersama saya membela kebenaran ini. Dan terutama buat para kuasa hukum saya dan para semua orang-orang yang baik kepada saya dari masyarakat Indonesia Pak Haji Jiddi Mulyadi mau istirahat dulu atau gimana? Istirahat dulu, di rumah. Di rumah istirahat dulu? Pak Haji, katanya ngajar mau bangunmu sholah, gimana Pak Haji? Insya Allah, kalau misalkan ada resiki lebih untuk entah itu di daerah sini atau di mana saya insya Allah, Pak Haji. Di mana Pak Haji, masyarakatnya? Masyarakatnya di mana? Masyarakatnya di mana Pak Haji? Insya Allah di Cerebol atau di Bantu. Oh, di kota? Ya. Pak Haji Jiddi Mulyadi, terima kasih banyak buat dulu warga Saladara Ketua pemuda Saladara Ketua pemuda Saladara Ketua pemuda Saladara dan para seluruh warga kepompongan Ketua dari Saladara 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 dan para kru, para wartawan, para media semuanya sangat mendukung saya luar biasa perjuangan mereka perjuangan kalian adalah luar biasa buat TV One, buat Pompas TV dan CDI semuanya seluruh terlebih yang ada di Indonesia luar biasa saya akan terima kasih terima kasih pada kalian tadi sudah menyampaikan ada beberapa poin Raffi yang tadi disampaikan bersama dengan desa ketaturan sedang membacakan bersama Terima kasih telah menonton 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 Momen-momen terlupakan di desa kepompokan ini dan juga di rumah ini, Peggy? Peggy, malam ini ada syukuran ya? Mungkin boleh dijelaskan, Peggy? Untuk itu kemungkinan cuma kecil-kecilan, paling cuma pengajian biasa. Untuk lebih lanjutnya kita tanyakan kepada pihak PH dan pihak keluarga yang lain. Peggy, ini kan setelah bebas, kegiatan apa, Peggy, yang selanjutnya nanti akan dilakukan, Peggy? Setelah bebas ini, Alhamdulillah saya ingin fokus dulu pada kumpul bersama keluarga. Setelah itu saya ingin melanjutkan bekerja dan melanjutkan untuk seterusnya, untuk mencari pekerjaan yang jauh lebih baik. Peggy, kemarin kan sempat menyampaikan nazar ya, mau membangun musyola dan juga membangun rumah untuk orang tua. Ya, Alhamdulillah, dari saya di dalam, di dalam tahanan itu saya memang memiliki nazar seperti itu. Dan jika memang diberikan rezeki lebih kepada Allah SWT, insya Allah saya bakal membangun minimal musyola ataupun masjid. Untuk bekal saya di akhirat, bekal keluarga saya di akhirat nanti. Dan selain itu saya juga, ya kalau misalkan ada rezeki lebih, insya Allah pengen bikin rumah sendiri buat keluarga besar saya. Supaya bisa buat tempat berteduh dan tempat berlindung dari masatua adik-adik saya dan ibu saya. Saya minta doa dan dukungannya untuk semuanya. Semoga Allah menghormati semuanya. Peggy, tetap maju ya. Amin, amin, siap amin. Peggy, maju. Allah wakbar, maju. Peggy, salam balik. Siap, salam balik. Semoga untuk keluarga, semoga sehat selalu. Dan semoga terima kasih doa dan dukungannya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian semua. Amin, amin. Semangat ya Peggy. Semangat, semangat. Maju. 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 Pakai panci, topi panci. Siap. Maju. Pakai topi. Sering, sering dukung, sering dilihat. Nah, makasih. Siap, siap. Kita selalu, siap, siap, siap. Ini selain itu, ketemu teman-teman enggak yang ada di Cirebon? Ya, kemungkinan kalau misalkan ada sempat, ada waktu luang. Insya Allah saya mau ketemu mereka. Dan ya saya bakal merindukan, apa, ibaratnya temukan kangen lah, siap semua. Insya Allah. Kemisalkan ada waktu, siap. Jadi untuk sore ini mau istirahat dulu ya, terus nanti malam syukurkan ya? Ya, seperti itu. Istirahat dulu, baru syukurkan nanti besok saya mau bersama pihak PH, mau bertolak ke Jakarta, siap. Ada yang ingin sampaikan lagi, Pak? Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih saja kepada seluruh pihak media, pihak televisi, pihak kru wartawan, dan semuanya masyarakat Indonesia, para netizen, dan pihak PH semuanya, pihak puasa hukum saya semuanya, dan semuanya keluarga saya, dan masyarakat. Si Maja, Ketua Pemuda Si Maja, Ketua RT Si Maja, Ketua RW Si Maja, dan KU, Desa, Pongpongan, Si Maja, dan semuanya, KD semua, saya ucapkan terima kasih. Dan para Pemuda Si Al-Hadara, Ketua RT Si Al-Hadara, dan semuanya masyarakat Si Al-Hadara yang sudah mendukung dan mendukung saya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah sebenarnya membalas semua kebaikan kalian, dan saya sangat bersyukur. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.